Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menarik rem darurat untuk memutus rantai persebaran COVID-19 setelah kasus semakin meningkat. Jika tidak ditekan, dikhawatirkan rumah sakit tak mampu menampung lojakan pasien positif COVID-19. Pemprov DKI Jakarta memutuskan menarik rem darurat setelah kasus COVID-19 kian meningkat. Tingginya kasus harian COVID-19 terlihat sejak PSBB transisi pada Juni lalu. Tren penambahan kasus positif COVID-19 di buku kota terus melonjak hingga pekan ke-2 September. Total kasus positif di Jakarta nyaris 53.000 kasus. Penerapan kembali PSBB jilid 2 juga didasari ketersediaan tempat tidur rumah sakit untuk yang sakit ringan dan berat mulai minit. Diperkirakan 8 Oktober mendatang, seluruh ruang inap di rumah sakit terujukan COVID-19 akan penuh dan tak lagi mampu menampung pasien baru. Meski jumlah kematian atau kes fatality rate di bawah nasional dan global, krisis ketersediaan lahan permakaman bagi korban COVID-19 juga muncul. TPU Pondok Rangon hanya tersisa sekitar 1.000 lubang. Sementara dalam sehari ada 20 hingga 30 jenazah COVID-19 yang dimakamkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.